Sabtu sore, KPK mendetapkan Ketua DPD RI Irman Guzman sebagai tersangka penerima suap kuota gula impor di wilayah Sumatera Barat. Operasi tangkap tangan berlangsung Sabtu dini hari di rumah dinas Irman Guzman, Jalan Den Pasar Raya, Jakarta Selatan. Dalam operasi ini, KPK amankan uang 100 juta rupiah dari kamar pribadi Irman Guzman. Diduga transaksi suap ini terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan bulat kepada CVSB pada tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. KPK menduga posisi Irman Guzman sebagai pejabat negara dimanfaatkan untuk memengaruhi rekomendasi jumlah kuota gula impor. IG itu adalah memberikan rekomendasi kepada bulat untuk agar saudara XSS itu mendapatkan jatah untuk impor tersebut. Senada dengan KPK, Indonesian Corruption Watch menilai kasus suap yang melibatkan Irman Guzman merupakan perdagangan pengaruh jabatan. Ini karena kewenangan DPD sangat terbatas, yaitu hanya memberikan pandangan kepada DPR maupun pemerintah sehingga kemungkinan praktek korupsi sangat kecil. Di dalam kasus Pak Irman Guzman ini lebih ke arah memperdagangan pengaruh. Jadi pengaruh Pak Irman sebagai ketua DPD atau ketua lembaga tinggi negara itu kan akan didengar paling tidak oleh institusi lain di luar DPD. Misalnya BUMN, kemudian Presiden, ketua makamah agung dan sebagainya. Lebih lanjut, ICW menilai bahwa peran ketua DPD Irman Guzman adalah sebagai pihak yang melobi orang-orang tertentu yang ingin meminta bantuan hukum dan memengaruhi pengambil kebijakan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.